Intro Keesokan harinya diperlihatkan Xiobe dan teman-temannya yang sedang berkumpul Di sini Xiobe mengatakan kalau dia telah menemukan satu orang laki yang akan direkrut menjadi tim mereka Xiobe mengatakan kalau dia menemukan orang itu di forum Crossfire Dia adalah pemain solo dan tidak mempunyai tim Nggak pakai lama mereka pun langsung berangkat ke tempat orang itu Mas-mas itu ternyata adalah seorang pegawai barbershop Rambutnya lumayan badai juga nih Dia bernama Neiza tapi nggak punya kekuatan api beda server kalau yang itu Neiza yang ini spesialis AK47 dengan role sebagai rusher Skillnya bisa dibilang di atas rata-rata untuk seorang publik Dengan diimingi-imingi gaji UMK daerah setempat Dia akhirnya mau bergabung dengan mereka Keesokan harinya setelah pulang sekolah Xiobe langsung otw ke warnet tempat dia dan teman-temannya janjian Karena tim mereka sekarang sudah pas 5 orang Mereka berencana mabar untuk menyesuaikan kemampuan masing-masing dan kerjasama antara mereka Namun ayahnya, Willie Dawson Waduh, derudep dudang Ayahnya yang dari awal tidak setuju anaknya berkarir di bidang e-sport Ternyata sudah menunggunya di luar gerbang sekolah Tapi berkat tekadnya yang sudah bulat Dia berhasil menggocek mobil ayahnya dan langsung kabur meninggalkannya Begitu sampai di sana Mereka langsung memulai permainan Karena disini Xiobe yang lebih dulu riset tentang skill dari teman-temannya Maka dia yang menentukan strategi penyerangan Dan ternyata, kelima anggota musuh berada di titik A Tempat yang dijaga Pandora dan Neza Xiobe yang berada di titik B langsung melakukan rotasi Namun, disini Neza langsung memperlihatkan skillnya dengan melancarkan aksi Soloras Dia dengan mudah mendapatkan triple kill Dan di saat yang tepat, Xiobe datang dan menyingkirkan dua orang lain Lalu saat break pertandingan Cheng Hao menanyakan nama dari tim baru mereka Disini Xiobe langsung mengusulkan nama Continue Diambil dari gelang yang diberikan kakaknya waktu dia masih kecil Dan juga dengan semangat ingin melanjutkan cita-cita kakaknya sebelum dia almarhum Anggota lainnya pun setuju Dan mulai saat itu, tim Continue telah resmi terbentuk Lanjut, saat mereka ingin memulai babak kedua Disini Willy dosen datang untuk menjemput Xiobe pulang Dengan berat hati, Xiobe akhirnya meninggalkan teman-temannya Di dalam mobil, Xiobe lalu menghubungi Chuge Dia menuduhnya telah memberitahu ayahnya kemana dia pergi Karena sebelumnya, Chuge diberitahu kalau dia ingin ke Warnet menyusul teman-temannya Disini Xiobe juga menyinggung Chuge sebagai orang yang caper Karena kurang kasih sayang orang tuanya Merasa tidak terima, Chuge lalu memblokir WhatsAppnya Xiobe Lalu begitu sampai di rumah Dia juga menuduh ibunya membocorkan rahasia Warnet tempatnya biasa bermain Namun, disini ibunya berkata kalau sebenarnya ayahnya lah yang mencari tahu di mana keberadaan Warnet itu Ternyata ayahnya adalah seorang polisi Dan dia telah memerintahkan seluruh Warnet yang ada di sana menghubunginya jika melihat Xiobe datang Disini Xiobe merasa bersalah kepada Chuge karena telah menuduhnya dan berkata sesuatu yang agak berlebihan kepadanya Dia lalu memutuskan untuk menemuinya Dan untuk menebus kesalahannya Dia memberikan semua catatan yang diperlukan Chuge untuk belajar Beralih ke Xiofeng yang sedang ditelepon oleh Anlan Karena panik ada orang yang mengedor-ngedor kontrakannya Nggak pakai lama Xiofeng langsung pamit dari kerjaan dan bergegas pulang Ternyata orang itu adalah Dawei Tujuan utama Dawei ke sana adalah untuk mengambil KTP-nya yang ketinggalan Dan memberitahukannya kalau dia udah bergabung dengan tim dinasti Dan berencana untuk mengikuti turnamen nasional Lanjut Besoknya kebetulan Xiofeng ditugaskan atasannya untuk turun ke lapangan Saat sedang negosiasi ke warga Tiba-tiba ada insiden yang menyebabkan pintu kandang babi di sana rubuh Dan membuat babi-babi itu kabur Dia lalu melihat Lao Sen Pau Babi yang masih kecil berlari bebas keluar Disini dia menyadari walaupun babi itu belum tentu bisa bertahan di luar Tapi dia bisa memilih untuk bebas Daripada hidup terkurung di dalam kandang Karena mendapat ilham itulah Dia lalu memutuskan untuk resign dari kantornya dan hidup Untuk menjalani impiannya menjadi seorang pro player epek Keesokan harinya Xiofeng janjian bersama teman-temannya di warung menantu Bujazim yang kemarin Kecuali Dawei yang sekarang sibuk latihan sama tim dinasti Disini dia mencoba meyakinkan teman-temannya untuk kembali membentuk tim Dan melanjutkan mimpi mereka Awalnya mereka agak ragu Lalu akhirnya sepakat nasib mereka akan ditentukan dengan melempar koin ke beruntungan tim mereka Setelah berkali-kali lemparan Koinnya selalu menunjukkan hasil yang sama Sisi win selalu menghadap ke atas Merasa itu adalah petunjuk dari semesta Mereka akhirnya sepakat membentuk tim wan koin lagi Lalu disini Cilin merasa kurang mantap kalau Dawei gak diajak Xiofeng lalu berjanji kalau dia akan membawa Dawei kembali ke tim mereka Xiofeng lalu pergi menemui Dawei Yang sedang melatihan bersama timnya yang sekarang Di dalam game Dia membujuk Dawei untuk kembali ke tim wan koin Disini Dawei memintanya untuk mengakui kesalahannya kemarin Dan berlutut untuk memohon agar dia masuk kembali ke timnya Memang dasarnya mereka udah koncok kental Dawei akhirnya setuju dan tim wan koin kembali ke formasi semula Beralih ke tahun 2019 Di sekolah Xiobe Diperlihatkan Cuge yang kegirangan dapat nilai 37 di ujian Bahasa Indonesia Dia lalu berterima kasih kepada Xiobe Dan berjanji akan meningkatkan nilainya lagi Baru sempat kegirangan sebentar Tiba-tiba ketua kelasnya datang dan memberitahu Xiobe Kalau dia dipanggil oleh kepala sekolah Ternyata Disini kepala sekolah akan memberikan SP1 Untuk murid-murid yang selama ini nilainya paling rendah di sekolah itu Namun karena sifat berberalaminya Cuge Dia malah menghancurkan tanaman-tanaman milik kepala sekolah di ruangannya Emosi melihat tingkah Cuge Pak kepala sekolah lalu memintanya untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah Xiobe yang mengetahui dari ketua kelasnya Kalau Cuge terancam di DO Langsung menyusul ke ruang kepala sekolah Disini Xiobe langsung menunjukkan jurus lampe turahnya dan menyelamatkan Cuge Dia menjamin nilai Cuge akan membaik dan mempertaruhkan dirinya ikut di DO kalau Cuge gagal meningkatkan nilainya Lanjut keesokan harinya Xiobe bersama teman-temannya pergi ke sebuah warnet dengan menyamar Karena warnet tempat mereka biasa main udah ada intel yang diperintahkan oleh ayahnya Mereka akhirnya berhasil masuk dan langsung menempati ruangan kosong disana Disini Wangke langsung menantang orang-orang yang ada disana untuk bertanding Namun ternyata ruangan yang mereka pakai ternyata udah diboking oleh salah satu tim VIP di warnet tersebut Tim Continue lalu menantang mereka bertanding dengan kesepakatan siapa yang menang boleh menempati ruangan itu Dari awal match, tim Continue udah mendominasi dengan double kill dari Pandora Dilanjutkan dengan kerja sama Neiza dan Xiobe Lalu diselesaikan oleh Cheng Hao dan Wang Kai yang mendapatkan kill dengan menyingkirkan ketua tim lawan Hampir terjadi baku hantam karena tim lawan tidak terima dengan kekalahannya Namun hal itu berhasil dihindari berkat pemilik warnet yang datang dan mengusir mereka Usut punya usut, ternyata pemilik warnet itu adalah salah satu dari anggota tim kakaknya Xiobe dulu Mas-mas itu malah mengendorse tim Continue begitu tahu kalau itu adalah timnya Xiobe Kembali ke tahun 2008 Dimana tim OneCoin juga sudah mulai aktif mencari lawan Diperlihatkan lawannya kali ini adalah bocil-bocil Crossfire Namun karena kekompakannya Mereka berhasil mengalahkan tim OneCoin di babak pertama Lalu dengan menyusun strategi baru Xio Feng berencana mengalahkan mereka di babak kedua Namun belum sempat menyelesaikan pertandingan Istri dari salah satu anggota timnya datang dan menyeret salah satu anggotanya pulang Tidak berselang lama Temannya yang tadi diseret istrinya datang lagi Namun disini dia datang bukan untuk melanjutkan permainan Melainkan untuk berpamitan Karena dia diancam akan diusir kalau masih main warnet bersama dengan mereka Dan akhirnya tim OneCoin kekurangan satu orang lagi untuk mengikuti turnamen Setelah kembali ke rumah Xio Feng lalu tidak sengaja melihat kertas berisi nama dan alamat sekolah Disini dia langsung teringat akan janjinya kepada Xiobe waktu lagi teler kemarin untuk menemui kakaknya Dia pun langsung bergegas menuju ke sekolah itu Namun karena orang luar tidak boleh masuk ke sana Dia hanya bisa menitipkan pesan kepada wali kelas kakaknya Xiobe Lanjut saat Xio Feng kembali ke rumah Dia tidak sengaja melihat Anlan sedang mencoba main crossfire di kamarnya Melihat hal itu Dia langsung mendatanginya dan mengajarinya bermain Disini Anlan berkata kalau dia tertarik mencoba game itu setelah melihat catatan teknis milik Xio Feng Menurutnya Isi catatan itu mengandung teori-teori matematika yang cukup menarik perhatiannya Mendengar hal itu Xio Feng langsung membawanya ke warnet untuk mengajaknya bermain dan merasakan atmosfer permainannya secara langsung Setelah dibuatkan ID dan karakternya Tidak pakai gaca-gaca Xio Feng langsung mulai mengajari Anlan dasar-dasar game tersebut Melihat Xio Feng yang serius membimbing Anlan Anak-anak warnet situ langsung menantang mereka berdua bertanding Anlan lalu tanpa ragu langsung menyetujuinya Walaupun disini dia nembak aja belum becus Namun berkat kehebatan Xio Feng Mereka dapat dengan mudah mengalahkan anak-anak itu Begitu kembali ke kontrakan mereka Anlan langsung menodong Xio Feng untuk merekrutnya menjadi manajer tim OneCoin Ternyata disini Anlan sudah lebih dulu melakukan riset dan mengumpulkan data-data yang berguna untuk menunjang informasi jika mereka ingin mendaftar di turnamen nasional Xio Feng yang cukup kaget melihat hasil riset Anlan pun langsung membawanya bertemu teman-temannya Namun begitu sampai di tempat nongkrong teman-temannya Xio Feng mendapat kabar kalau salah satu temannya yang bernama Amin Dia sedang pergi ke warung dan belum kembali selama satu jam Setelah diperiksa dari rekaman CCTV Ternyata terlihat kalau dia telah diculik oleh segerombolan orang dan dibawa dengan mobil Next beralih ke Xio Feng di tahun 2019 Diperlihatkan disini dia berusaha keluar rumah untuk menyusul teman-temannya Karena hari ini mereka ada pertandingan yang sebelumnya mereka daftar Namun disini Willie Dawson atau yang kita sebut ayahnya Xio Feng mengetahui kalau Xio Feng berniat pergi ke warnet Maka dia membawa Xio Feng ke tempat kerjanya dengan maksud untuk mengawasi Xio Feng seharian Singkat cerita Willie Dawson mendapat panggilan untuk turun ke lapangan bersama Wirosa Bleng Jadi mau gak mau Xio Feng harus ditinggal dan kursi rodanya diborgol agar tidak kabur Namun menilai inilah satu-satunya kesempatannya Xio Feng berusaha keras untuk melarikan diri Begitu melihat kurir paket Dia langsung minta nebeng dengan alasan urgen Di jalan dia juga menelpon Cuge dan memintanya untuk menemuinya di kantor kurir itu Disini Xio Feng juga meminta untuk mencarikannya kursi roda Cuge yang agak bingung lalu hanya ia-ia jabudu amat Terima kasih telah menonton!